Halo semuanya, selamat datang kembali lagi ke YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saily. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan update seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan seputaran crypto dan juga dengan technical analysis, make sure to hit the subscribe button. By the way, jangan lupa juga leave your thumbs up kalau kalian suka dengan kontennya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan Matic atau Polygon, teman-teman. Dan saya update ini sekitar pukul 10 lewat 39 menit di siang hari atau pagi hari, teman-teman. Pagi menjelang siang lah ya. Nah, kita akan update pergerakan untuk si Matic dari beberapa perspektif, yaitu time frame. Dan juga, ya kurang lebih akan kita update semuanya, teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu di Matic itu sendiri. Oke, first of all, saya cukup yakin kita masih bermain di dalam Elliot Wave Theory juga, teman-teman. Di mana dia adalah Wave 1, terus ini adalah Wave 2. Di mana kalau misalkan ini memang benar-benar Wave 2, maka kita perlu melihat dia breakout level 38,2% teman-teman. Untuk membuat pergerakan yang signifikan dan menunjukkan pergerakan signifikan daripada si bullishnya itu sendiri sudah mulai entry market kembali, teman-teman ya. Karena lanjutan dari Wave 2 adalah Wave 3, teman-teman. Dan Wave 3 itu sudah pasti di atas level Wave 1. Dan kemarin, seperti yang kita sudah bahas, potensi Wave 3 itu mungkin secara target itu di kisaran 127,2% sampai di kisaran 161,8% dari Fibonacci yang terakhir kita tarik. Swing high di sini dan swing low di sini, teman-teman. Oke. Pertanyaannya kapan sih kita bisa mencapai itu semua? Ya, semua balik lagi tergantung dari kondisi market yang saat ini bisa terjadi terhadap Bitcoin dan juga terhadap altcoin. Jadi kita bisa lihat mungkin kita akan terkonsolidasi lama sebelum akhirnya kita bisa melihat breakout itu terjadi, teman-teman. Selain dari PID itu, kalian juga bisa lihat bahwa kita di sini membentuk semacam trendline, yang mana trendline ini harus di-breakout juga sebelum kita benar-benar bisa menyaksikan si Matic itu meneruskan penguatannya, teman-teman. Dan untuk level itu berada di kisaran kurang lebih 1,26 dollar. Dan kalian juga bisa lihat kalau misalnya secara seksama, saya akan hilangkan dulu beberapa gambarnya. Dan kalian bisa lihat di sini ada terbentuk Exponential Moving Average. Kalian bisa gunakan indikator ini dan sekarang kita sudah bear cross, teman-teman, untuk yang time frame. Eh, sorry. Exponential Moving Average yang 21 dan 34. Dan dia juga baru aja bear cross daripada si Exponential Moving Average 55. Apakah kita berpotensi melihat Matic itu meneruskan pelemahannya? Jawabannya, kita belum tahu pasti, teman-teman. Jadi kita mesti lihat beberapa konfirmasi, yaitu salah satunya adalah ketika dia breakout level support yang ada di sini, teman-teman. Dan itu berarti berada di kisaran kurang lebih. Kita kasih garis dulu, teman-teman. Oke. Ini adalah satu level penting, sekaligus level Fibonacci 0,236 atau 23,6% di kisaran 1 dolar, teman-teman. Right? Itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ini untuk bergerakan Matic. Kemudian kita akan coba lompat ke time frame weekly. Nah, dari time frame weekly, kita lihat di sini positifnya adalah dia masih bisa berpotensi terpantul ya. Karena di sini memang kita masih bermain di atas Exponential Moving Average 21, 34, dan 55. Nah, coba kita cek juga untuk time frame monthly-nya, teman-teman. Seharusnya dari segi informasi di monthly itu belum terlalu banyak karena dia baru open ya. Nah, closing candle monthly yang terjadi pada penutupan candle di tanggal 30 Juni kemarin. Itu membentuk semacam bear signal ya. Pertanda bahwa kita bisa berpotensi melakukan koreksi lanjutan terhadap si pergerakan Matic. Tapi hopefully, Matic bisa terpengaruh oleh pergerakan Ethereum dan juga untuk Bitcoin yang saat ini sedang mengalami penguatan signifikan. Oke, kita akan bahas dari time frame 4 jam, teman-teman. Jadi, ada beberapa hal yang mau saya discuss. Pertama, kita itu membentuk semacam descending channel yang terjadi semenjak tanggal 26 Mei ya. Dari sini, teman-teman, kita membentuk semacam descending channel ya. Kalian bisa lihat hubungkan titik ini dan potensi yang di level bottom-nya adalah support-nya ya. Yang lebih sering kena sebenarnya support-nya sih, teman-teman. Dan itu berkali-kali. Akhirnya, dari sini kita bisa melihat dan mengambil kesimpulan bahwa kita membentuk semacam descending channel. Jadi, kalau misalkan kita terkonsolidasi, ya market either way akan ngetes antara level top di sini atau level bottom di sini, teman-teman. Oke. Selain daripada itu, kalian bisa lihat dengan saksama bahwa kita ter-decline oleh exponential moving average 21 dari yang ini. Sorry, 55 yang ini, teman-teman, garis yang warna oranya. Jadi, memang kelihatannya untuk si Matic ini perlu percobaan yang lebih powerful lagi ya untuk bullish-nya atau buyernya untuk bisa nge-push market lebih tinggi. Itu, teman-teman ya. Sementara, ini ada inverse head and shoulders. Kemarin saya sudah share juga melalui Instagram saya. Kita ada trading menggunakan futures dan kita sudah taking profit. Dan itulah mengapa, teman-teman. Jadi, gini. Ketika kita sedang dalam kondisi profit, saya nggak take profit semua. Biasanya kita take profit itu mungkin sekitar 35%, 50%, atau 75% tergantung dari indikasi berikutnya yang bisa terjadi gitu. Karena di sini kita memang sudah antisipasi, ada resistance yang terbentuk dan ini cukup strong, teman-teman. Kalian bisa lihat juga di sini, sebelumnya terbentuk dari support yang cukup strong di sini, maka kemarin saya putuskan untuk taking profit 75%. Sementara sisa profitnya, saya biarkan dia running dengan kondisi stop loss yang bisa dibilang cukup dekat ya atau cukup tight. Dan akhirnya kena stop out transaksinya, tapi dalam kondisi profit juga sih ke close-nya, teman-teman. Oke, untuk pergerakan Matic di time frame 4 jam atau 1 jam, kita lihat di sini, secara inverse head and shoulders itu sudah tercapai, jadi kita akan hilangkan. Kalian bisa lihat di sini kondisinya, kita akan coba tarik menggunakan Fibonacci Retracement dari kondisi recent high, recent low terakhir. Oke, saya ulang. Kita tarik dari sini ke sini, teman-teman. Ini adalah level bottom-nya. Level bottom ya, teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini juga level top karena di sini creating base, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat di sini kondisinya bahwa si Matic ini masih oke. Kita ketahan di Fibonacci 50% dan untuk next potential support itu berada di kisaran kurang lebih level ini ya, 61,8% di angka 1,04 dollar, teman-teman. Nah, yang penting saat ini yang perlu kita aware adalah kita masih ketahan oleh Exponential Moving Average 55. Di sini ada beberapa support yang berpotensi menahan pergerakan daripada si Matic itu sendiri. Yang penting adalah kita nggak boleh break si level Fibonacci 61,8% ini, teman-teman ya, di kisaran 1,04 dollar. Otherwise, kalau misalkan itu breakout, berarti kita berpotensi meneruskan pelemahan dan bisa jadi sampai target-target level yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, yaitu kisaran 0,7 dollar, yaitu di kisaran level ini, teman-teman. Ya, ini kan di sini sebelumnya terbentuk base ya, base market di sini. Kalian bisa lihat kondisinya dan itu berada di kisaran 0,85 dollar dan 0,77 dollar. Tapi balik lagi, semua ini bergantung dari pergerakan Bitcoin juga. Dan untuk Bitcoin sendiri, saya ada update di Instagram, itu quick update. Kalau misalnya saya lagi nggak sempat bikin YouTube aja, saya akan update di sana. Sebisa mungkin saya akan kabarin, teman-teman, terhadap kondisi-kondisi yang berpotensi terjadi terhadap pergerakan daripada cryptocurrency ini. Oke, ini time frame 4 jam, time frame 1 jam. Kita balik lagi, teman-teman. Saya pengen kasih lihat juga, sorry ya, ini gambarnya udah mesh banget, berantakan banget ya. Ini ada beberapa level yang kalian perlu tandain. Oh, oke, nggak bad. This one yang saya akan hapus, 1,21 dollar ya. Itu adalah level resistensi kita dan itu juga terbentuk dari ini ya, 1,25 dollar atau top daripada si pergerakan Matic yang udah nahal pergerakan kita. Nah, so far kita ngelihat di sini membentuk juga semacam ascending triangle, teman-teman. Ascending triangle biasanya good news untuk pergerakan kita. Oke, ini menurut saya adalah pattern yang paling valid saat ini, ngebentuk semacam ascending triangle. Jadi, saya akan tarik sini, kemudian kita hubungkan di sini, dan kita geser ke sini. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Ya, kita bergerak di dalam ascending triangle dan tentunya secara market sendiri sebenarnya ascending triangle ini lebih cenderung atau lebih condong ke arah yang positif ya. Kalau misalkan dia successfully breakout di atas. Jadi, kalian bisa lihat kondisinya kayak gini, ascending triangle dan terbentuk, biasa condongnya adalah lebih ke arah yang positif atau bullish. Kalian bisa lihat di sini semua contohnya itu cenderung menguat, teman-teman ya. Nah, cuman masalahnya yang kita perlu perhatikan adalah apakah dia breakout-nya ke bawah atau dia breakout-nya ke atas. Nah, itu adalah potensi yang bisa terjadi. Seperti yang saya sampaikan melalui Instagram saya barusan, saya ada update ketika trading kita itu seperti bermain catur, teman-teman. Jadi, kita perlu antisipasi dari pergerakan lawan kita. Dan itulah reaksi kita yang kita berikan terhadap market. Jadi, segala kemungkinan itu harus kita antisipasi sehingga kita bisa tahu kira-kira langkah apa yang tepat. Seperti saat kita bermain catur. Ketika lawan gerak, ya kita harus gerak. Tapi geraknya mana yang tepat? Nah, itu kan tergantung dari analisa kita. Oke, kurang lebih itu update seputaran Matic saat ini. Saya currently tidak dalam kondisi apapun. Saya lagi netral. Kita lagi tunggu kondisi yang terbaru ini. Apakah dia akan breakout ke atas atau breakout ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Thank you so much for watching. Sorry, adekan. Oop. Iya. Iya. Thank you so much for watching. Next, saya akan update tentang seputaran Zilliqa. If you guys like this video, leave your thumbs up and don't forget to subscribe. See you again. Bye. Bye.